Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nadila Dihazanti dan rekan saya Tata Cita Adila Di sini kami akan mempresentasikan mengenai rancangan program untuk mengatasi isu kesejahteraan driver Gojek Indonesia Yang pertama, di sini ada persona target audience Gojek yaitu ada Bapak Aji Gunawan, usia 30 tahun Beliau menyukai pekerjaan yang fleksibel dan tidak terikat Pak Aji merasa sangat dimudahkan dengan adanya teknologi yang terus berkembang saat ini Pak Aji bekerja sebagai driver Gojek sejak tahun 2020 Beliau biasanya bekerja selama 8-10 jam dalam satu hari dan memiliki pendapatan sebesar 3 juta per bulan Menurut Pak Aji, sistem Gojek saat ini tidak adil dalam membagi orderan antar driver Selain itu, beliau tidak tertarik dengan program yang dimiliki Gojek karena hanya fokus ke orderan yang beliau terima Yang kedua, ada Bapak Lukman Cakim, usia 50 tahun Beliau menjadi driver Gojek untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Biasanya beliau bekerja selama 8 jam dalam satu hari dan memiliki penghasilan sebesar 2 juta per bulan Beliau termasuk orang yang gagap teknologi Menurut Pak Lukman, sistem bonus Gojek saat ini memberatkan karena harus mengejar target minimal mendapatkan 12 orderan dalam 5 jam agar bisa mendapatkan bonus Di sini kami menemukan beberapa problem statement Yang pertama, perusahaan belum menjalankan sistem kemitraan yang dianggap saling menghubungkan bagi mitra driver Yang kedua, perusahaan belum optimal dalam menarik partisipasi driver terhadap program swadaya Yang ketiga, program komunikasi perusahaan untuk driver belum tersampaikan secara maksimal Oleh karena itu, kita memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi mitra driver terhadap program apresiasi perusahaan sebanyak 5% dalam satu tahun Untuk mencapai tujuan tersebut kami memiliki beberapa langkah Yang pertama, meningkatkan hubungan komunikasi dengan mitra driver sebanyak 5% dalam 8 bulan Memaksimalkan komunikasi mengenai program swadaya kepada mitra driver sebanyak 5% dalam 7 bulan Selanjutnya, mengoptimalkan program bengkel belajar mitra sebanyak 3% dalam 10 bulan Dan yang terakhir, membangun awareness driver mengenai campaign driver adalah pahlawan Positioning, Gojek menjadi perusahaan yang menghargai kecepatan, inovasi memberikan dampak positif kepada masyarakat luas Key message yang dimiliki oleh Gojek adalah si pembawa perubahan Tagline yang dimiliki Gojek adalah Pasti ada jalan Ya, disini kami membuat 8 program komunikasi untuk menyelesaikan problem yang ada Nah, yang pertama ada program call center gratis Program ini ada karena adanya keluhan dari para driver yang mereka ini dikenai pungutan hingga 25 ribu per 5 menit untuk setiap aduan Maka, kali ini perusahaan menyediakan layanan call center selama 9 jam perharinya Disini driver bisa melakukan aduan serta menyampaikan keluhan kepada pihak perusahaan tanpa dibungut biaya speser pun Sehingga program ini akan memudahkan driver dalam berkomunikasi dengan perusahaan Dan yang kedua ada program Bengkel Belajar Mitra Gojek Nah, disini kami berusaha mengadakan kembali program Bengkel Mitra Gojek yang sebelumnya pernah ada Dalam program ini kami memaksimalkan dalam memberikan pengetahuan baru serta insight-insight yang berguna untuk kesiapan para driver dalam menghadapi kemungkinan permasalahan saat bekerja Nah, kemudian program kita yang ketiga ada program iklan keluarga bisa karena swadaya Iklan layanan program ini dikemas dengan konsep menyentuh bertemakan keluarga memiliki inti cerita sebuah keluarga driver Gojek yang perekonomianya sangat terbantu dengan adanya program swadaya mulai dari banyaknya diskon belanja di Alfamart hingga murahnya top up pulsa dan kuota Di dalam program ini kami juga ingin menekankan bahwa driver ini sebenarnya bisa mendapat keuntungan di luar dari pemasukan mereka sebagai driver Gojek sehingga mereka harus memanfaatkan program swadaya ini untuk bisa merasakan kesejahteraan yang lebih dan kesejahteraan yang tentunya merata Kemudian berlanjut ke program keempat kami Nah, disini kami memiliki program untuk membuat sosial media resmi khusus bagi mitra driver terutama media sosial Instagram dan juga Facebook Media ini dibuat untuk mempublikasikan program-program perusahaan yang ditujukan kepada driver Tentu ini berguna untuk mengurangi distraksi oleh informasi-informasi lain di luar kepentingan driver Sehingga poin utama yang ingin disampaikan oleh perusahaan mengenai sebuah program atau info penting lainnya akan tersampaikan Kemudian program kami yang kelima yaitu membuat video tutorial mendaftar program swadaya Gojek serta keterangan benefits-nya Hal ini guna memudahkan driver yang kesulitan dalam melakukan pendaftaran dan terhalang keterbatasan ini skill penggunaan teknologi yang masih minim yang akan memudahkan driver untuk mendaftar Informasi keuntungan dari swadaya Gojek juga akan membuat para driver merasa rugi jika harus melewatkan tawaran program yang tentunya akan memberikan dampak baik bagi kesejahteraan mereka Berlanjut ke program yang keenam Kita ada campaign sejahtera bersama swadaya Nah, dalam program kali ini campaign ini yaitu membuat video berisi review dan pengalaman positif dari driver yang sudah memanfaatkan adanya swadaya Driver ini juga akan mengajak rekan sesama drivernya untuk juga memposting pengalaman mereka selama mendaftar swadaya di sosial media pribadi Yang tujuh ada program apresiasi melalui kasih jempol di mana program ini didedikasikan sebagai bentuk terima kasih untuk mengapresiasi driver Program ini dibuat dengan mengunggah kisah perjuangan driver di sosial media sebagai bentuk menghargai serta sarana untuk memotivasi driver lainnya Driver akan merasa dihargai dan ini juga sebagai bentuk nyata pengakuan bahwa driver merupakan ujung tombak dan merupakan pahlawan dari perusahaan Gojek itu sendiri Kemudian program kita yang kedelapan ada program Unspoken Feelings di mana akan ada video ucapan terima kasih yang tulus dari para customer untuk para driver yang telah membantu kegiatan mereka sehari-harinya Video akan dipublikasi di media sosial dan juga di videotron yang ada di lampu merah jalanan yang sering macet dan juga pangkalan driver di 5 titik kota besar di Indonesia Dengan adanya program ini driver akan merasa dihargai dan tahu seberapa penting sih pekerjaan mereka untuk orang lain Ini juga sebagai sarana memperbaiki jalanan komunikasi antara customer dan juga driver Baik, sekian presentasi dari kelompok kami apabila ada perangletingnya kami mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!